Hi guys, halo semuanya Jadi hari ini aku bakalan bikin Q&A Berarti dari yang lain, karena yang lain itu paling covers gitu kan Ini aku bakal bikin beda, aku bakal bikin Q&A Jadi karena pas itu udah lebih dari 15k Jadi aku kayak janjiin Q&A Tapi Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu Karena Q&A nya kayak udah ditunda jadi agak lama gitu Soalnya pas itu, pas aku bilang mau bikin Q&A itu beberapa hari kemudian Aku tuh pergi ke Bandung tanpa direncanakan Jadi Begitu Dan suara aku lagi agak bindeng gitu, jadi maaf kan ya Lagi agak bindeng kayak flu-flu Oke, jadi daripada lama-lama Kita harus mulai aja Oke, jadi pertama itu Ada dari FBBP Aka KBP Kemal kan? KBP KBP tuh harus ngertiin aku gitu loh Next Dari FBBP Asal mula nama nasi kotak dari mana? Itu barang-barang bernama ya Mesir kayak beberapa ya? Asal mula nama nasi kotak Ya nasi kotak itu kan kayak tempat makan gitu kan ya? Aku kasih liat fotonya nih disini Nah, nasi kotak itu kan kayak tempat makan kan? Kayak makanan kotakan Tapi nasinya bulet Berarti gak sih? Ya, gitu Terus ini masih with the same person Maaf Lagi ceknya jodih ya Sorry Seperempat tulor teh lidah enak gak? Jadi, karena pas itu banyak yang nanyain kayak seperempat tulor teh lidah Seperempat tulor teh lidah Aku kasih tau Jadi pas itu aku lagi lapar Dan pas itu lagi di kamar lagi Pas itu lagi ada aku Teh lidah Terus ada Kak Santi kayaknya gak tau Terus ada Gogo Terus aku Gogo tanya Ada Telur gak sih? Nah, terus aku bilang Terus teh lidah bilang Ada kan Terus pengen minta gorengin gitu kan Ceplokin Aku juga minta Nah, terus teh lidah kan yang gorengin gitu Yang ceplokin Nah, terus Itu pas diceplokin Itu kayak baru semenit aja langsung diangkat lagi Jadi itu kayak seperempat mateng Atau masih Berlendir-lendir air semua Biasanya aku suka setengah mateng Soalnya itu kayak Masih ada Air-air Nah, ngerti kan setengah mateng Nah, tapi ini tuh seperempat mateng Jadi kayak emang Semuanya masih air gitu Cuma bawahnya doang Yang agak keras Terus Di antara Di antara Nashua Kamu Uca Anet Yang paling kocak Siapa? Jail Kalem sama idolanya Tapi pas sama temen-temennya Pecicilan Kalau yang paling Aku gak Kalau kocak Semuanya kocak Tapi kalau Jail Lu kayaknya Uca degat Lu kayaknya Uca degat Maaf Ini yang ditaro disini Gitu lah Untuk menghias Penandangan Supaya lebih segar Oke Nah Kalau Jail Kayaknya Yang Jail itu Uca deh Uca Jail banget Tapi semuanya juga Sama-sama Jail gitu Terus Kalem sama idolanya Tapi pas sama temen-temennya Pecicilan Aku gak tau Aku Kayak pas itu Aku Di kamar Terus ketemu Kalala Kan itu sebelumnya Kayak teleponan nama kamu Nekan Kalala Jadi ceritanya gini Gak ada yang minta cerita sih Tapi aku ceritain aja ya Nah jadi Kalala itu Baru pulang ke Jakarta Abis dari mana Lupa gitu Nah baru pulang Eh abis dari Korea Ya yang abis mama words Nah terus Kalamone kan Nah Uca bilang kayak gini Eh Jo Ini Kalamone pengen jemput Kalala Terus Kayak kita Uca bercanda Uca bercanda Eh Kalala suruh kesini aja yuk Gitu kan Bercanda Nah terus aku bilang kayak Iya Gimana gak suruh Gimana suruh Kalamone aja Kalala aja kesini Jadi rame-rame kesini Nah terus Pas itu lagi sama Kalabila Kalabila bilang Yaudah telepon aja Kalamone Ya kasih tau Kalamone Suruh kesini Terus aku bilang gini Kayak kita pada bilang Emang gak capek gitu kan Baru flight Nah terus katakan Nabila Enggak Pas itu juga ke hotel Sebelumnya Tapi kayak aku gak ketemu Ke hotel ketemu kakak-kakak crew Itu kayak malem banget Kayak subuh Nah terus udah dong Aku telpon Aku vid call Kalamone Tapi lewat IG Terus aku bilang gini Kalamone Kalamone lagi jemput Kalala kan Terus Kalamone kayak Iya lagi jemput Kalala nih Gitu Terus aku bilang gini Eh main dong kesini Gitu aja Kalala Terus Kalamone bilang Iya ntar abis ini Terus gila Itu aku seneng banget Aku kayak udah telpon Kalamone Berulang kali Ber Sampai lima kali Kayaknya untuk mastiin Beneran atau enggak Aku tuh kayak udah teriak-teriak Kesenangan sendiri Kayak seneng banget Nah terus Aku kayak pecicilan banget Pokoknya pas itu Terus Kalamone bilang Pas itu udah Tok-tok-tok gitu kan Terus buka pintunya Kalamone Eh Kak Mone Eh Kak Mone Ini Hai gitu Terus Kalamone bilang gini Aku bisa dateng Tapi Kak Mone Gak bisa dateng Itu bukanya Sedikit doang Terus pas dibuka Ada Kak Mone Terus ada Ada Kak Julian Segala Terus ada Satu lagi Kak Hana ya Iya Itu gila Oh my god Terus aku langsung Diam dong Gila Aku gak ngomong apa-apa Sampai Kak Nabila Kak Kruya bilang gini Eh Jok Katanya lo fans sama kalalaku Sekali ketemu Langsung diem sih Nah kesini langsung Next aja yang terkelamaan Dari Ad Sukma KRSMP Idola kamu siapa Tanggapan kamu Tentang netizen Yang selalu berkomentar negatif Idola aku Kalau di luar itu Ada Bruno Mars Terus ada Ariana Grande Terus Ad Sharon Pokoknya mereka bertiga Itu kayak gila Terus Baby Reksa Juga Kalau yang di Indonesia Aku Suka Kayak Personally Aku lebih banyak Suka Kayak anak-anak Idol Kayak Kakak-kakak Idol yang senior Aku suka Kak Lala Kak Jody Kak Gaya Kak Abdul Aku kayak Kebanyakan suka Kakak-kakak Idol senior Gitu Next Next Dari Ad Livia Livia Latisha Latisha Atau Livia Aku mau nanya Sama Mami Papiku yang Badu Sih Maka aku Bener Mami Tapi Aku enggak tahu Tapi aku enggak tahu Papiku siapa Oke Next Dari Jakarta Bandung Makassar Banjarmasin Dimana lagi Di Kalimantan Pokoknya di semua Di seluruh Indonesia Aku Terima kasih banget Aku enggak nyangka banget Bisa punya family Baru lagi Jolik sendiri Aku enggak nyangka banget Mau seberapa Banyak Mau seberapa dikit Jumlah jolik Itu Mau seberapa Banyak Atau seberapa dikit Emang seberapapun Jumlah jolik Itu Tetap menurut aku Sudah banyak Banget Dan aku Berterima kasih Banget Like Aku berterima kasih Banget Untuk Kepada Tuhan Dulu Pertama Soalnya kayak udah Masih aku Gimana ya Ngasih aku Bakat Dan aku bisa Ngasih bakatnya And Untuk jolik Juga Karena udah dukung Aku dari sebelum Audisi Atau mungkin Dari audisi Sampai sekarang Ini Tanpa kalian Ingat tanpa kalian Aku gak bisa Menjadi orang yang lebih baik Menjadi orang yang lebih sukses Without you guys Itu pokoknya kayak I'm nothing Jadi kayak I need your support And I really thank you All joliks Yang udah support Aku dari dulu Sampai sekarang Cuma Satu kalimat Yang gak bisa kasih Ketau Kalian Joliks Cuma satu kalimat itu Aku gak bisa ngomongin lain lagi Suka kalimat itu adalah I love you guys Aku gak bisa ngomongin lain lagi Kayak terharu banget Next Jadi at A-A-L-E-E-N-A-A-15 Itu Alina Tapi kayak A-nya ada double gitu Jadi aku bacainnya Dan First impression ketemu Anette Gimana ceritain dong First impression ketemu Anette itu Karena pertama ketemu itu Kayak belum kenal Nah jadi Aku tuh kayak Gila nih orang Pertama kali ngomong tuh awkward banget Kayak Ada orang awkward banget Gitu Terus kayak Dia gak bisa apa ngomongnya Jangan kayak gitu Awkward banget Ngomongnya kayak Terus dia tanyain Dia pertama tanyain gini Jok Instagram Kamu apa sih Aku follow dulu Kayak Mau gak kakaknya sendiri Ini last ya Last Dari At HIPIAD W-N-T Underscore Kalau di sekolah Suka ada yang bully gak Ini aja yang ngomong aja Jadi menurut kalian itu Kalian pasti bakal pikir Kayak Kayak semuanya Yang di Adel Junior Kalau di sekolah Kayak bakal punya banyak banget Temen Pokok kayak Kayak bakal punya banyak banget Temen Bakal disukain banyak orang Nah itu Kalau menurut kalian Kita semua di Adel gitu Tapi kita pernah Tanya-tanyaan Di Sono Dan You guys tau Semuanya pada bilang gini Aku gak suka sekolah Aku gak mau sekolah Kenapa harus sekolah sih Gitu Terus ditanya Emang kenapa Kita semua Literally kayak Emang semua Literally lagi juga gak pernah Literally Bener-bener kita semua Bener-bener semuanya Itu Kita kalau ke sekolah Itu bukan males Gak pengen sekolah Males ke pelajarannya Bukan karena itu Tapi Karena kita semua itu Banyak yang gak suka di sekolah Jadi karena itu Tapi juga ada yang Juga ada yang Kayak bener-bener tulus sama kita di sekolah Jadi kita appreciate semuanya yang udah tulus And everyone in the school Oke guys Jadi ini dulu Sorry aku gak bisa jawabin semuanya Kayak semua komen-komen kalian Semua pertanyaan-pertanyaan kalian But nanti Paling kalau udah Berapa subscribers lagi Mungkin 30 Mungkin 25 Aku bakal bikin yang part 2-nya Jadi Kalian stay tune aja Untuk Q&A part 2-nya Sekali lagi aku mau minta maaf Kalau misalnya Aku udah nunda-nunda video ini Jadi makin lama Keluarnya Di uploadnya Aku mau minta maaf ya Dan Juga untuk semua yang belum aku jawabin Tetep komen aja Terus kalau nanti ada Q&A lain Semoga aja aku bisa jawabin Thank you so much Semuanya yang udah nonton dari awal Sampai abis Dan gak di skip Semoga aja gak di skip Don't forget to like Comment Share Dan subscribe Jadi Bye See you guys in the next video Bye Bye